Kebakaran pabrik PT Hansol di Boyolali Jateng bikin warga ketar-ketir, lokasi mepet, empat rumah. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di langit-langit pabrik tekstil PT Hansol, Senin, 8 Juli 2024. Ribuan karyawan pun berhamburan keluar dari bangunan pabrik PT Hansol yang ada di Desa Randusari, Kecamatan Teras, Boyolali. Karyawati banyak yang diminta untuk segera meninggalkan pabrik. Sementara, sebagian besar karyawan laki-laki diminta untuk menyelamatkan hasil produksi tekstil dengan cara dikeluarkan. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran, damkar, silih berganti keluar masuk pabrik. Para petugas damkar pun terus berjibaku memadamkan api. Warga sekitar pun turut membantu memadamkan api dari luar pabrik. Pasalnya, lokasi kebakaran ini sangat mepet dengan empat rumah. Empat rumah ini bisa dibilang gandeng dengan pabrik. Hanya terpisahkan dinding pagar pabrik. Warga memadamkan api dari belakang sebuah toko bangunan. Barang-barang di toko besi itu pun juga langsung dipindahkan. Dipindahkan ke tempat aman. Kan bagian ujung barat berdekatan dengan bangunan pabrik yang terbakar, hanya dipisahkan pagar, kata Budi, salah satu warga. Budi mengetahui kebakaran itu pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Arus lalu lintas di depan pabrik pun tersendat. Untuk memecah keruetan, warga langsung berinisiatif mengalihkan kendaraan roda empat lewat jalur-jalur alternatif di kawasan pemukiman maupun jalan yang melalui area ladang. Terima kasih telah menonton!